Hai ya 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 jaga burung pipit guys ini padinya sudah mulai menguning guys jadi disinilah tempat penghasil ketan merah puluk mandoti yang merupakan ketan merah terharum dan termahal di dunia disinilah tempat aslinya thank you atas partisipasi anda lanjut bikin konten guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua sekarang saya tengah berada di dusun gandeng desa salukanan kecamatan baraka kabupaten enrekang dan hari ini saya akan memperlihatkan kepada anda semua tentang keindahan alam dan padi yang sedang menguning insyaallah tidak cukup lagi satu bulan padi-padi di desa ini yang mempunyai ciri khas tersendiri yaitu puluhan roti akan dipanen dan nanti saya akan berkeliling bersama anda untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana tentang beras biasa dan beras ketan merah yang tangat kesor di desa salukanan ini utamanya untuk dusun gandeng dusun tombang dusun tewan auh kendenan dan daerah atau dusun-dusun di sekitar desa ini oke bagi anda yang belum fakta silahkan fakta Badar TV Trends mengucapkan terima kasih atas atensi anda semuanya semoga hari ini kita sehat dan diberi rezeki yang berlimpah mari kita ikuti video saya berikut ini dari N Rekang Sulewi Selatan Indonesia thank you terima kasih let's go ada perbedaan antara padi beras biasa dengan beras ketan merah bulu mandoti yang di sebelah kanan saya beras biasa dan sebelah kiri saya ini tentu sudah jelas bahwa ini adalah bulu mandoti atau biasa juga dicampur dengan ketan hitam untuk jelasnya saya kelihatan secara langsung yang mana padi beras biasa dan yang mana beras ketan merah bulu mandoti atau ketan hitam ayo ikuti saya ini yang ketan merah bulu mandoti dan masih juga sempat saya dapatkan ketan hitam yang memang biasa berbaur dengan ketan merah atau yang dikenal dengan bulu mandoti oke sahabatku semua lebih jelas saya perlihatkan inilah padi beras biasa yang disini disebut padi lembau kita bisa perhatikan sahabatku ini dia kirinya demikian dan bisa kita perhatikan untuk bagian kiri atau bagian bawah saya disinilah padi atau beras ketan merah bulu mandoti bisa dibedakan sahabatku ini biasanya orang disini karena memang disini orang yang cukup detail atau cukup mengerti dia bisa mencampurkan antara ketan merah dengan ketan hitam nanti setelah dipanen baru mereka pisah jadi agak jelas perbedaannya antara ketan merah bulu mandoti dengan beras biasa lambau ini jalur atas ini adalah beras biasa dan jalur bawah ini adalah ketan merah bulu mandoti ini salah satu contoh lagi yang lebih jelas antara beras biasa dengan ketan merah bulu mandoti yang sangat terkenal di desa salukanan kita bisa lihat ini adalah deretan ketan merah bulu mandoti biasanya juga orang disini karena sudah memang ahlinya makanya biasa dia campur dengan ketan hitam bisa kita bantingkan lagi bahwa ini adalah ketan yang merupakan hasil asli dari desa salukanan kemudian untuk padi yang sudah mengunding seperti ini ini adalah beras biasa yang disini dikenal dengan padi lambau selamat menikmati 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 selamat menikmati